Hai cofrens, pada soal kali ini, sebuah wadah berbentuk kerucut memiliki panjang jari-jari alas 3 x 1 x 2 cm dan tinggi 8 cm. Wadah tersebut terisi pasir 3 x 4 bagian, volume pasir dalam wadah tersebut adalah berapa? Di sini kita punya, yaitu adalah berarti kita punya ada kerucutnya, wadahnya, tingginya diketahui 8 cm. Lalu kita punya, yaitu jari-jari alas di sini ya, jari-jari alasnya itu adalah, kita punya 3 x 1 x 2 cm. Atau jari-jari, kan jarak yang ditarik dari titik pusat menuju sembarang titik pada lengkungan lingkaran, di mana alas kerucut berbentuk lingkaran. 3 x 1 x 2 cm. Ya ingat, kalau kita punya di sini bentuk pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau ada bentuk A, B, per C itu akan sama dengan A x C, tambah B, dibagi lagi dengan C. Jadi kita punya ini akan sama dengan 3 x 2 x 1 x 2 ya, kita punya 3 x 2 x 1 x 2, sama dengan 7 x 2 cm. Seperti itu ya, kita punya adalah jari-jarinya. Sekarang kita punya, yaitu adalah, kita punya berarti warna tersebut pasir 3 x 4 bagian, volume pasirnya itu berapa? Kita langsung hitung saja, volume pasir akan sama dengan 3 x 4 x volume kerucut. Kita punya, berarti 3 x 4 x volume kerucutnya, kita punya 1 x 3 x, yaitu luas alasnya, berarti P ya, kalikan jari-jari, kalikan tinggi. Jadi kita punya volume kerucut, rumusnya adalah kita punya 1 x 3, dikalikan kita punya luas alasnya yang berbentuk lingkaran, lalu kita kalikan lagi dengan tinggi. Seperti itu ya, ini kita punya 3 x 4, dikalikan 1 x 3, kita punya, P nya kita gunakan 22 x 7, karena jari-jarinya merupakan bilangan yang habis dibagi oleh 7. Ya, jika tidak kita gunakan 3,14. Kita kalikan 7 x 2, kalikan 7 x 2, kita punya di sini, kalikan dengan tingginya atau T ya, itu sama dengan 8. Kita kalikan seperti biasa, 4 pada penyebut, 8 pada pembilang, sama-sama kita bagi 4. 4 x 4, 1, 8 x 4, kita punya 2. 3 pada penyebut, 3 pada pembilang, sama-sama kita bagi dengan 3. 3 x 3, kita punya 1, 3 x 3, kita punya 1. 7 pada penyebut, 7 pada pembilang, sama-sama kita bagi dengan 7. 7 x 7, 1, 7 x 7, kita punya 1. 2 pada penyebut, 22 pada pembilang, sama-sama kita bagi 2. 2 x 2, 1, kita punya 22 pada pembilang, kita bagi 2, 11. 2 pada penyebut, 2 pada pembilang, sama-sama kita bagi dengan 2. 2 x 2, 1, 2 x 2, kita punya 1. Misalkan 11 x 7 ya Kita punya berarti 11 x 7 Menggunakan perkalian bersusun Disini kita punya adalah 77 cm3 Sudah ketemu ya ko friends Jawabannya maka dari itu Jangan pernah menyerah untuk belajar Dan tetap semangat belajar ko friends